Halo apa kabar semua, jumpa lagi bersama Asiri, alur singkat cerita film Seperti biasa kami akan menemani kalian dari kegabutan atau aktivitas apa saja yang tidak berguna sama sekali Bagi kalian yang sedang bingung mencari film, kami akan sajikan alur cerita film apa saja yang membuat kalian semakin tegang dan bergairah Film yang dibahas kali ini berjudul Front of the Class dirilis pada tahun 2008 Film ini mengisahkan perjalanan Bradley Cohen, seorang anak yang mengidap sindrom Tourette, namun dia sangat ingin menjadi seorang guru Seperti apakah kisahnya daripada membuat kalian semakin penasaran? Langsung saja ke alur ceritanya Diperlihatkan seorang anak sedang bersepeda dengan lincah Dia bernama Bradley Cohen Brad tinggal bersama kedua orang tuanya serta adiknya yang bernama Jeff Cohen Sekilas Brad terlihat seperti anak pada umumnya Tapi setelah dilihat lebih seksama, dia selalu cegukan dan tak bisa dia kontrol Akibat keanehan yang dia miliki, Brad tidak memiliki teman Tak hanya itu, banyak orang menganggap jika Brad hanya mencari perhatian Di tengah kondisi demikian, ayahnya malah memilih bercerai Setelah ditinggal sang ayah, Brad dan adiknya membantu ibunya berjualan baju Tapi penghinaan kembali diterima oleh Brad Ada salah seorang pelanggan yang mengatakan, Brad baru saja menggonggong seperti anjing Lalu wanita itu juga mengatakan pada ibunya Brad Agar memanggil pengusir setan untuk mengobati Brad Hal itu tentu membuat ibu Brad tersinggung Walau bagaimanapun, Brad adalah anaknya dan dia tetap akan merawatnya Pada suatu hari, ayah Brad mengajaknya untuk ikut klub baseball Namun ayahnya kembali dibuat kesal setelah Brad dan adiknya malah membuat masalah Kekesalan sang ayah memuncak ketika Brad kembali cegukan dan tidak terkontrol Dalam perjalanan pulang, ayah Brad mengatakan Jika dia telah menemukan calon istri baru dan ayahnya yakin Dia bisa menjadi ibu yang baik untuk Brad dan Jeff Namun Brad tampaknya tak menyetujui rencana ayahnya itu Sementara itu, di sekolah dia juga kerap mendapat perundungan dari teman-temannya Hingga gurunya pun seringkali mengeluarkannya karena dianggap mengganggu pembelajaran Hingga suatu ketika ibu Brad dipanggil ke sekolah Akibat ulah Brad yang selalu cegukan sehingga mengganggu pembelajaran Ibunya mencoba membela dengan mengatakan Bagaimana jika yang dikatakan Brad itu benar Dia tak mampu mengontrol cegukannya Namun kepala sekolah tidak menerima pembelaan dari ibu Brad Ibu Brad yang kesal lalu pergi ke perpustakaan Untuk mencari literatur guna mengetahui apa yang terjadi pada anaknya Di sana, ibu Brad menemukan informasi dalam sebuah buku Bahwa anaknya mengidap penyakit langka Yakni sindrom Touret yang menyebabkan dia tak mampu mengontrol cegukannya Hal yang lebih menyedihkan Hingga kini belum ditemukan obat untuk mengobati penyakit tersebut Selanjutnya, ibu Brad memberitahu mantan suaminya Tentang apa yang terjadi pada anaknya Mengetahui jika Brad mengidap sindrom Touret Ayah Brad tampak sedih dan menyesal dengan apa yang dia lakukan pada Brad selama ini Kemudian ibu Brad mengajaknya memasuki komunitas pengidap sindrom Touret Agar dia lebih semangat dan tidak merasa sendiri Namun di sana malah sebaliknya Brad justru disarankan untuk tidak melanjutkan sekolah Karena penyakit yang dia derita Sebagai anak yang hebat, Brad tentu menolak saran itu Dan bertekad untuk terus belajar dan sembuh dari penyakit itu Beberapa tahun kemudian Brad telah memasuki jenjang sekolah menengah Tapi anggapan orang tentang Brad tak kunjung membaik Dia masih kerap menerima perundungan dari para teman-temannya Brad juga kembali harus dibanggil ke ruang kepala sekolah Karena dia dianggap mengganggu pembelajaran Kepala sekolah Meyer kemudian menyuruh Brad untuk ikut menghadiri acara orkestra Brad tentu menolaknya Dia khawatir dia akan mengganggu acara tersebut Tapi kepala sekolah tetap memaksanya untuk ikut Dan benar saja Di tengah acara cegukannya kembali tak terkontrol Dan menjadi bahan tertawaan teman-temannya Ketika sambutan kepala sekolah dimulai Kepala sekolah menanyakan pada hadirin Apakah dia mendengar suara aneh saat konser berlangsung Para hadirin kemudian mengiakan pertanyaan kepala sekolah Lalu kepala sekolah menyatakan Jika suara aneh itu berasal dari Brad Cohen Semua mata pun tertuju pada Brad Dan kemudian kepala sekolah meminta Brad untuk maju ke panggung Di panggung kepala sekolah menanyakan Apa sesungguhnya yang terjadi pada Brad Brad pun mengatakan jika dirinya mengidap sindrom Touret Sehingga dia tak mampu mengontrol cegukannya Dan hingga kini belum ada obatnya Kepala sekolah selanjutnya menanyakan Apa yang bisa kami lakukan untuk membantumu Dan Brad mengatakan jika dia ingin diperlakukan sama seperti orang lain Lalu tepuk tangan mengiringi Brad kembali ke kursinya Semenjak itu semua warga sekolah baik pada Brad Mereka juga menerima kekurangan yang dimiliki oleh Brad Hal itu membuat Brad termotivasi untuk belajar lebih Brad juga bercita-cita menjadi seorang guru Seperti halnya kepala sekolah mayor Orang yang bisa mengayomi semua siswa Dia juga ingin menolong para siswa yang mengalami masalah Namun tak ada yang memahami mereka Selepas lulus kuliah Brad tinggal di Atlanta Bersama sahabatnya yang bernama Ron Dia berusaha keras untuk menggapai mimpinya Sebagai seorang guru Brad berusaha melamar berbagai sekolah Bahkan hingga lintas negara bagian Namun berbagai penolakan harus diterima oleh Brad Pihak sekolah menganggap Dia tak mampu mengajar karena penyakit yang dia derita Brad berusaha meyakinkan sekolah-sekolah tersebut Dengan kualifikasi pendidikan yang bagus Dia juga akan menggunakan pendekatan quantum learning Agar para siswa nyaman diajar olehnya Keraguan akan kemampuan Brad dalam mengajar Juga disampaikan oleh ayahnya Ayahnya kemudian menyarankan Agar ikut bekerja bersamanya sebagai engineer Tapi Brad menolaknya Karena dia tetap ingin menjadi guru Dia pantang menyerah dan kembali melamar ke berbagai sekolah Hingga di suatu sekolah Dia mendapat cercaan yang cukup pedas Dari pimpinan sekolah tersebut Hingga membuat Brad sangat sedih Hebatnya Brad dapat kembali bangkit Dan kembali berusaha Setelah sekian lama tak kunjung mendapat pekerjaan Untuk menyambung hidupnya Dia terpaksa harus bekerja paruh waktu Sebagai pekerja bangunan Kemudian ibu tiri Brad yang bernama Dayan Merasa simpati padanya Dan menyemangatinya untuk kembali melamar sebagai guru Di sebuah sekolah yang bernama Mountain View Brad diterima dengan baik oleh pimpinan di sekolah tersebut Dia diberi kesempatan untuk menyampaikan visi misinya Dan strategi jika diterima di sekolah tersebut Sepulang dari sekolah tersebut Brad merasa optimis diterima sebagai guru di sekolah itu Beberapa hari kemudian Harapan Brad terkabul Dia diterima sebagai guru kelas 2 dan dikontrak selama 1 tahun Dengan hati yang sangat senang Brad kemudian menyampaikan berita itu pada ibunya Hari-hari Brad dilalui dengan semangat Dia mempersiapkan segala sesuatu untuk mengajar Dia juga melakukan berbagai model dan metode dalam mengajar Agar para siswanya lebih mudah belajar Hal itu terbukti Para siswa senang diajar oleh Brad Namun ada salah seorang wali murid yang keberatan Jika anaknya diajar oleh Brad Karena mengidap sindrom Touret Sehingga siswa yang bernama Amanda Harus dipindahkan ke kelas lain Meski demikian Amanda sebenarnya sangat senang ketika diajar oleh Brad Kemudian disela-sela mengajar Dia mencari calon istri melalui situs kencingan Melalui situs tersebut Dia bertemu dengan Nancy Gadis itu tampak tertarik pada Brad Dan tidak mempermasalahkan kekurangan Brad Hingga akhirnya mereka berpacaran Selanjutnya di sekolah Dia dihampiri oleh siswanya yang bernama Heather Yang tertarik dengan topi yang dikenakan oleh Brad Lalu Brad kembali memuji rambut anak itu yang indah Tapi betapa terkejutnya Brad Ketika anak itu mengatakan Dan jika rambutnya selalu rontok Ibu siswa itu menjelaskan pada Brad Jika putrinya mengidap kanker Setelah beberapa lama Brad menyatakan keinginannya kepada Nancy Untuk melanjutkan ke program master Sebagai pacar Nancy tentu mendukung keinginan Brad Dan Brad pun mendaftar Namun dia minta ruang ujian khusus Agar dia tak mengganggu peserta lain yang juga ujian Tapi saat ujian akan dimulai Pihak panitia tak menyediakan ruang khusus untuknya Dia pun protes Namun tak digubris Hingga dia meminta bantuan ayahnya Dengan bantuan ayahnya Akhirnya Brad mendapat ruang khusus untuk ujian Namun impian Brad untuk melanjutkan ke program master Harus kandas karena tak lolos seleksi Menyikapi hasil tersebut Brad berusaha ikhlas Dan kembali pada rutinitasnya Mengajar anak-anak Namun dia mendapat kabar Jika salah seorang siswanya yang bernama Heather Kondisinya semakin parah Brad lalu meminta siswanya Menuliskan kata-kata untuk Heather Sebagai bentuk motivasi dan dukungan Namun sayangnya Beberapa hari kemudian Heather dikabarkan meninggal dunia Selanjutnya Brad kembali mengajar dengan baik Dia melakukan berbagai terbosan dalam mengajar Hingga pengawas sekolah tampak terpukau Melihat Brad dalam mengajar Namun masalah kembali muncul Pihak sekolah kekurangan dana Hal itu berimpas pada nasibnya Sebagai guru pada tahun depan Tak hanya itu Sarana dan prasarana sekolah juga kurang Terutama buku dan raknya Hal itu Brad sampaikan pada ayahnya Di luar dugaan Beberapa hari kemudian Ayah Brad mengirimkan buku-buku Beserta raknya Untuk dihibahkan ke sekolah Mountain View Hal itu membuktikan Jika sebenarnya Ayahnya sangat sayang pada Brad Setelah beberapa tahun berlalu Akhirnya Brad diangkat Sebagai guru tetap di sekolah Mountain View Dia juga mendapat penghargaan Sebagai guru terbaik Atas berbagai prestasi yang dia rai Dalam kesempatan itu Brad menyampaikan pada halayak Tentang sindrom Tourette Dan berpesan agar terus kejar mimpimu Jangan jadikan kekuranganmu Menjadi alasan untuk maju Tak peduli semua orang menghinamu Tetaplah berusaha dan pantang menyerah Selanjutnya hubungan Brad dan Nancy Semakin dekat Brad kemudian melamar Nancy Dan berniat akan menikahinya Dalam waktu dekat Seperti itulah perjalanan Bradley Cohen Seorang anak yang mengidap sindrom Tourette Namun dia sangat ingin menjadi seorang guru Berbagai cobaan selalu datang di setiap kehidupan Tak perlu berkeluh kesah dalam ketidaksempurnaan Acuhlah di setiap hujatan Fokuslah pada harapan Karena kerja keraslah yang akan membuktikan Mimpi yang telah lama dinantikan Terima kasih dan sampai jumpa di alur cerita selanjutnya Selamat menikmati Selamat menikmati